Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengasingkan diri yang diajarkan syariat dan sunnah rasul adalah menjauhkan diri dari kejahatan dan pelakunya. Orang-orang yang banyak waktu kosongnya, orang-orang yang lalai, dan orang-orang yang senang membuat huru hara. Dengan begitu, jiwa Anda akan selalu terkendali. Hati menjadi tenang dan sejuk. Pikiran selalu jarni, dan Anda akan merasa leluasa dan bahagia berada di taman-taman ilmu pengetahuan. Mengasingkan diri dari semua hal yang melalaikan manusia, dari kebaikan dan ketahatan, merupakan obat yang sudah diuji coba dan dibuktikan kemujarabannya oleh para ahli pengobatan hati. banyak cara untuk menjauhkan diri dari kejahatan dan permainan yang sia-sia. Di antaranya adalah mengisi waktu dengan menyuntikan, wawasan baru ke dalam akal pikiran, menjalankan semua hal yang sesuai dengan kaedah, takut kepada Allah, dan juga menghadiri majelis-majelis pertaubatan, dan sikir betapapun perkumpulan, atau majelis yang terpuji dan patut dikunjungi, adalah yang digunakan untuk menjalankan salat berjamaah, menuntut dan mengajarkan ilmu, atau untuk saling membantu dalam kebaikan. Maka dari itu, hindarilah majelis-majelis yang tidak jelas tujuannya, dan tidak pula berguna. Jaga kesucian kulit Anda, tangisilah kesalahan Anda, dan jagalah lidah. Semoga dengan itu rumor Anda dapat membahagiakan hati Anda. Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan merupakan serangan mematikan bagi jiwa dan ancaman yang membahayakan keamanan dan kedamaian diri Anda, pasalnya melakukan hal. Itu berarti Anda telah bergaul dengan setan-setan, pembisik dasas desus, penebar kabar bohong, peramal bencana, dan petaka. Dan itu akan membuat Anda mati tujuh kali dalam sehari. Sebelum Anda benar-benar mati, maka sesuai dengan firma Allah dalam surat Abtaubah ayat 47 yang artinya jika mereka berangkat bersama-sama kamu, nistraya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka. Atas dasar itu, harapan saya adalah supaya Anda menjalani bagaimanapun kondisi Anda tetap menyendiri di kamar. di kamar Anda dan hanya keluar untuk berkata dan berbuat baik saja. Pada saat seperti itu, hati Anda akan benar-benar menjadi milik Anda, sehingga waktu dan umur Anda selamat dari kesiasian. Lidah Anda terhindar dari menggunjing atau giba. Hati Anda bersih dari kerisauan. telinya Anda terjauhkan dari ucapan kotor dan diwa Anda bebas dari berburuk sangka. Barang siapa mencoba sesuatu, nistraya akan mengetahuinya. Barang siapa membiarkan dirinya hanyut dalam gumpalan, kasah kusu, dan terseret ke dalam komunitas orang-orang yang tidak berilmu, serta senang berbuat yang sia-sia. Maka katakan kepadanya selamat tinggal. Demikianlah nasihat yang ada pada video ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita dijauhkan dari hal yang sia-sia. Dijauhkan dari mereka, orang-orang atau komunitas yang tidak berilmu. Semoga kita selalu didekatkan oleh ulama yang berilmu yang dapat nantinya atas isi Allah bimbing kita menuju jalan yang diriglo Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.